Bagaimana caranya agar ketika menyuarakan aspirasi aman dari kemungkinan delik-delik tertentu? Sehingga juga bisa dijadikan sebagai edukasi terhadap masyarakat sebelum melakukan aksi untuk menyuarakan aspirasi. Minimal dapat meminimalisir terjadinya kriminalisasi terhadap masyarakat maupun mahasiswa. Terima kasih Bang. Ya kalau meminimalisir penggunaan delik yang berpotensi kepada kita, ya Anda tinggal pelajari materi yang Anda ingin sosialisasikan, sampaikan untuk apa. Penggunaan subjek ataupun materi informasi juga seperti apa. Tapi saya mau jelasin begini ya. Dari semua pekerjaan Anda harus jujur dan Anda harus punya satu modal yang diantara modal yang lain namanya kebenaran. Kalau Anda ingin menyampaikan kebenaran, ya Anda harus menyampaikan apa perbuatannya, siapa yang terlibat, siapa yang jadi korban. Tapi janganlah kita takut dalam penggunaan, kalau dikenalkan jika ada penggunaan pasal. Banyak saya lihat orang belakangan hari ini sok kritis, sok kritis, begini. Tapi begitu berusaha sama polisi, takut. Dipanggil sama kampus, takut, nangis. Ada kayak ibu-ibu tuh mengeritik Risma. Mengeritiknya dengan bahasa yang kasar. Tapi begitu di proses hukum, nangis dia. Jadi menurut saya, oh ini saya agak paham. Ini banyak orang mau ikut-ikutan, sok-sokan, tapi dia nggak ngerti apa yang dia lakukan. Gitu. Menjadi pekerja sosial, menjadi aktivis, menjadi penggerak, reformer. Ya, Anda harus tahu ilmunya. Anda harus tahu, Anda harus siap juga. Dan Anda harus punya motivasi. Kenapa ini semua saya sebutkan? Supaya Anda tidak justru menghancurkan upaya atau gerakan ini ke depan. Maksudnya apa menghancurkan upaya ini? Anda bersuara, lantan, dan lain-lain, tiba-tiba Anda didoxing, tiba-tiba Anda diapain. Lalu Anda merasa, aduh, hilang kendali. Panik. Berubah. Mengikuti apa maunya musuh. Bisanya Anda malah, menurut saya, Anda membahayakan. Anda nggak komit sama nilai-nilai kejuangan. Jadi, bahwa Anda mau menjaga hati-hati, menghindar sebagaimanapun, kalau memang polisi sudah, ya namanya negara sudah makin otoriter kan hari ini. Apapun dihalalkan. Orang dicomot di rumahnya. Nggak jelas berapa jam, berapa hari, dia ada di mana. Lihatlah teman-teman Anda waktu September, banyak yang hilang, belakangan ketahuan, ditangkap polisi ternyata. Nggak pernah dikabarin. Saya lihat juga beberapa kampus dan keluarganya juga memilih untuk diam, nggak mempermasalahkan. Kasus Lutfi kita lihat, ternyata benar dia disetrum. Jadi, kalau Anda nggak mau, nggak siap, ini perjuangan. Ini bukan hobi-hobian. Ini bukan cuma ngeprank-ngeprankan gitu. Ini yang saya sampaikan, ini real kejadian. Dan malu kalau kita cuma ngeprank, saling kancil, dibunuh, orang tanahnya diambil, ada yang diculik, ada yang disiksa oleh polisi, ada yang dihambat oleh birokrasi. Jadi, penderitaan sudah semakin buruk. Terus, kita masih menjaga sopan santun, baik-baik. Anda mungkin merasa nyaman, diam di rumah, belajar dari rumah, tapi banyak orang di luar yang hari ini semakin tebal susah.